ada penumpang terjebak di dalam pintu macet atau apa jadi direkomendasikan untuk memecahkan Toyota HS Premium ini adalah mobil apa ya mobil passenger dari Toyota yang mantep banget deh guys ini muat banyak orang kayaknya 10 orang ya muat deh jadi Toyota HS di Indonesia itu dimulai dari HS Commuter tahun 2004 sampai 2018 tolong koreksi saya jika saya salah ya atau ada yang lebih tua mungkin dan ini adalah HS Premium yang dimulai dari tahun 2018 ke atas guys kita lihat aja dalamnya yuk nah seperti ini dalamnya ini baru banget nih mobilnya guys kita naik aja kilometernya baru 39.670 interiornya seperti ini dashboardnya seperti ini ya mantap ya nah ini dia tempat penumpangnya jadi kursinya terbagi 222 jadi depan bisa dua orang termasuk supir belakang 2228 nih guys tuh tapi masih lega banget ya mungkin sebenarnya ini juga bisa diisi tuh karena ada relnya lega banget nih guys lega banget kita coba duduk di paling belakang oke ini saya dengan tinggi 100 kurang lebih 170 cm dengkol emang hampir mentok sih cuma ini kayaknya bisa di semua baris ini kayaknya bisa di maju mundurin deh guys kalau duduk pas di belakang supir lega banget tuh tuh mantep ya viewnya juga enak dan setiap bangku pasti dilengkapi dengan safety belt dan kalau mobil penumpang apalagi seperti bus seperti ya Toyota Hi-S ini atau mobil Elf pasti ada ini nih guys ini gunanya untuk nah dalam keadaan darurat pecahkan kaca dengan alat yang tersedia jadi misalnya ada penumpang terjebak di dalam pintu macet atau apa jadi direkomendasikan untuk memecahkan kaca guys untuk menyelamatkan diri tapi kaca yang mudah di pecahkan itu hanyalah kaca samping dan kaca belakang karena kaca samping dan kaca belakang terbuat dari kaca tempered kalau kaca depan bisa dipastikan sulit di pecahkan karena kaca depan merupakan kaca laminasi atau kaca dengan tiga lapis memang yang diperuntukkan untuk supaya tidak membahayakan supir jika kaca tiba-tiba pecah dari depan guys jadi kalau kaca samping emang kaca samping dan belakang memang gampang di pecahkan supaya ini supaya kalau penumpang darurat bisa di pecahkan gitu oke mobil ini guys baru aja ganti kaca belakang di Uno Part ID nah jadi ini kaca baru ya masih bening banget belum ada kaca filmnya kaca belakangnya ngepecah tadi baru aja kita ganti Toyota Hi-S Premium ini dari Semeru Trans jadi ini adalah mobil Tour & Travel mungkin kalau kalian mau Tour & Travel atau mau sewa Hi-S bisa langsung nih ke nomor ini kita nggak disponsori ya cuma ini nggak bisa ganti kaca di Uno Part oke terima kasih buat yang sudah menonton pastikan kalian sudah follow instagram kami dan subscribe channel youtube kami untuk update terbaru dan tercepat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati